Pendekar Guntur Jilid 20. Berbareng dengan berakhirnya perkataan dari Tek Goan Taisu, dia menghantam permukaan meja. Berak meja itu rubuh hancur, karena Tek Goan Taisu telah menghantam dengan menyalurkan sebagian besar tenaga iwakangnya. Di saat itu, waktu Temtem Luie tengah mengerang lagi, Sem Chie Tok San telah melirik kepada Tek Goan Taisu, dengan suara yang tawar ia bilang, sudah kukatakan tadi, bahwa di Butong Pei sekarang ini memang berkumpul pemuda luar biasa yang sangat mengherankan sekali, biarpun usia mereka masih sangat muda, bahwa mereka memiliki kepandayan yang dasyat dan juga aneh bukan main. Tek Goan Taisu tidak menyahuti, dia telah memandang jauh keluar tanda. Mulutnya menggumam perlahan, entah siapa mereka adanya. Tentu mereka murid-murid orang pandai, menyahuti Sem Chie Tok San apakah mereka masih ada hubungan dengan Tio Sem Hong, dan si tua bangka Cikal Bakal Butong Pei itu yang mewarisi kepandayanya pada para pemuda itu tanda seru. Jika memang Tio Sem Hong yang mengajari ilmu mereka, tentunya murid Butong Pei yang lainnya. Mengerti dan mempergunakan ilmu yang aneh itu kata Sem Chie Tok San Temtem Luie merintih lagi. Sudahlah kata Tek Goan Taisu, mari sekarang kita rundingkan rencana penyerangan kita yang akan kita laksanakan besok malam sambil berkata begitu, Tek Goan Taisu mengibaskan tangannya maka, maka seorang tentara kerajaan dengan sigap dan cepat sekali telah membawa sebuah meja. Di atas meja, Tek Goan Taisu membeber dan membuka sehelai kertas. Di atas kertas itu terdapat tulisan dan peta lukisan mengenai tempat di Gunung Butong San. Segera juga Tek Goan Taisu bersama anak buahnya mengatur rencana penyerangan mereka yang akan dilaksanakan besok malam. Sedangkan Sem Chie Tok San berulang kalinya tetuk berkata, jika memang kita ingin berhasil kita harus mempergunakan taktik memancing harimau keluar meninggalkan kandang katanya kemudian. Mengapa begitu tanya Tek Goan Taisu sambil menoleh kepadanya? Karena selama pendekta itu berada dalam kuil, tentunya kita tidak bisa menakarnya sampai di mana kekuatan mereka, berapa jumlah mereka, tetapi jika kita telah berhasil memancing mereka keluar dari kuil, niscaya kita bisa memperhitungkan kekuatan mereka, sekarang jika kita mengiring orang buat menyelidiki kekuatan dan keadaan mereka, itulah pekerjaan yang tidak mudah. Karena seperti yang dialami oleh ku dan juga oleh Temtem Lui Eto'ako, di mana dia telah terluka demikian hebat, padahal menurut cerita Temtem Lui Eto'ako, yang menghadangnya hanya anak lelaki belasan tahun itu seorang diri, tidak ada pendekta butong lainnya kita sudah bisa membayangkan, betapa seorang diri bocah setan itu berhasil mengalahkan Temtem Lui Eto'ako hanya dalam beberapa jurus saja. Dengan demikian, tentu jika semua pendekta butong mengerti ilmu pukulan seperti yang dimilikinya, kita yang akan bercelaka itu pula sebabnya mengapa aku keras menduga bahwa pemuda itu sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pihak butong pei. Mereka mungkin hanya diundang belaka, untuk membantu butong pei menghadapi kita. Tek Goan Taisu tidak segera memberikan komentar, karena ia berdiam diri saja sampai sekian lama. Dan waktu itu, ada seorang tentara kerajaan yang masuk ke dalam tenda, dengan membungkukan tubuhnya dalam-dalam dia telah berkata, Ada tamu. Muka Tek Goan Taisu berubah, siapa tanya Tek Goan Taisu? Tadi orang itu mengatakan jika memang Tai Jin bertemu dengannya tentu akan segera mengenalinya, dia tidak mau menyebutnya si nama maupun gelarannya. Bagaimana bentuk muka orang itu tanya Tek Goan Taisu bertambah heran. Mukanya kurus panjang, dengan sepasang kumis yang rintik, akan tetapi tumbuh terjuntai sampai ke dadanya, tubuhnya agak membungkuk sedikit. Usianya mungkin hampir 60 tahun, dengan bentuk hidungnya yang aneh sekali. Waktu tentara, itu tengah berkata sampai di situ, justru Tek Goan Taisu telah memotongnya, hidungnya seperti ada dua, di kiri dan di kanan, bukankah begitu tanya Tek Goan Taisu tergesa dan matanya memandang tajam-tajam kepada tentara tersebut. Tepat Tai Jin, memang hidungnya itu aneh sekali, seperti memiliki dua hidung dengan empat lubangnya. Muka Tek Goan Taisu jadi berubah terang berseri-seri. Cepat mempersilahkan masuk, terima dengan penuh. Penghormatan berseru Tek Goan Taisu. Tentara itu mengiakan, segera ia mengundurkan diri, tidak lama kemudian dia kembali. Di belakangnya mengikuti seseorang dengan sikap yang angkul. Dialah seorang bertubuh kurus, dengan agak membungkuk ke depan dan hidung yang luar biasa itu, seperti memiliki dua hidung dengan empat lubangnya. Sedangkan Tek Goan Taisu cepat-cepat menyambut, dia telah memburu ke depan, dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu, sambil katanya, Su Siok, terimalah penghormatan Te Chu. Orang tua kurus itu, yang sikapnya sangat angkuh, telah mengibaskan sedikit tangannya. Bangunlah katanya tawar. Tek Goan Taisu cepat bangun, akan tetapi dia tetap memperlihatkan sikap menghormat sekali. Su Siok, kapan Su Siok tiba? Dan mengapa tidak memberi kabar? Lalu, bagaimana Su Siok bisa mengetahui bahwa Te Chu berada di sini? Tanya Tek Goan Taisu dengan gencar mengajukan pertanyaannya, karena dia agirang dan tidak sabar lagi. Su Siok adalah paman guru, dan memang orang tua dengan tubuh membungkuk sedikit, dengan kumis dan jenggot yang keriting dan hidung seperti dua dengan empat lubang itu adalah paman burunya, yang kedatangannya sangat mengembirakan hatinya. Karena Tek Goan Taisu jadi memiliki harapan dapat menghadapi orang-orang Butong Pei. Tek Goan Taisu mengetahui paman gurunya ini memiliki kepandayan yang sangat hebat dan luar biasa sekali, Kepandayannya begitu dasyat, sehingga jarang sekali bentrok dengan orang, sebab jika ia bentrok dan merasa tidak senang dengan seseorang, tentu dengan mudah dia dapat membunuhnya. Dan kepandayannya memang sudah sulit sekali diukur dan dijajaki. Hanya beberapa orang tokoh rimba persilatan saja yang mungkin masih dapat menandingi kepandayannya. Dengan sikap yang angkuh, tanpa menjawab pertanyaan dari Tek Goan Taisu, tampak orang tua dengan kumis keriting dan juga hidung yang sangat aneh seperti dua dan lengkap dengan keempat lubangnya, telah mengibaskan tangannya, dia kemudian melangkah mendekati meja, dan duduk di tepi meja itu senaknya. Walaupun paman gurunya bersikap angkuh seperti itu, namun Tek Goan Taisu tetap saja bersikap sangat menghormat sedangkan orang dengan bentuk hidungnya yang sangat aneh itu telah mengibaskan tangannya perlahan. Bangunlah, aku memang sengaja datang kemari. Ada yang hendak ku lakukan. Tek Goan Taisu telah bangun dari berlutupnya dan mendekati paman gurunya, dengan sikap sangat menghormat ia berkata, Susyok, apakah yang hendak Susyok lakukan? Hem, ini Butong San tempat berdirinya kuil Butong Pei, bukan tanya seng Susyok dengan sikap yang tetap angkuh, dan mati agak dipicinkan. Benar, Susyok menyahuti Tek Goan Taisu. Bagus sekarang engkau tidak perlu banyak bertanya dulu. Yang perlu engkau lakukan adalah mengundang Tio Semhang keluar dari kuilnya. Muka Tek Goan Taisu berubah, ia menyengir sambil katanya kemudian, Susyok, sesungguhnya Tio Semhang baru saja meninggal. Apa hebat sekali perubahan pada muka Seng Susyok itu, yang memandang Tek Goan Taisu dengan sorot metah yang sangat tajam, ia telah memandang dengan sikap yang memperlihatkan perasaan terkejut tidak terkira. Ya, Susyok, memang Tio Semhang baru saja meninggal. Justru kami tengah mengepung Butong Pei ini untuk menghancurkan mereka menjelaskan Tek Goan Taisu. Berak tiba sekali Seng Susyok telah menghantam tepi meja, sehingga meja itu sempal. Yang luar biasa, potongan sempalnya meja itu telah meluruk menjadi bubuk berhamburan di lantai itulah tepukan tangan yang bukan main hebatnya. Biasanya, jika seseorang yang memiliki tenaga dalam tinggi dan kuat, begitu menghantam tepian meja, maka tepian meja itu akan sempal. Namun tentu saja potongan dari sempalan meja itu tidak menjadi hancur atau menjadi bubuk, tetap merupakan potongan kayu. Berbeda sekali dengan tenaga hantaman dari orang yang kumis dan jenggotnya keriting itu, yang membuat potongan tepi meja yang sempal itu menjadi bubuk berhamburan di lantai. Tek Goan Taisu sendiri menyaksikan hebatnya tangan Seng Paman Guru benar takjub dan kagum bukan main, sampai dia berpikir, jika saja ia memiliki kesaktian seperti Seng Susyok ini, tentu dengan mudah ia akan dapat menghadapi orang Butong Pai. Tio Sem Hang telah meninggal tanya Seng Susyok kemudian dengan suara yang tawar wajahnya memperlihatkan kekecewaan yang sangat. Benar Susyok mengangguk Tek Goan Taisu, hebat sekali tangan Susyok, jika saja si tua bangka Tio Sem Hang tidak cepat pergi ke Alembaka, tentu ia akan memperoleh pelajaran pahit dari Susyok, rupanya ia tahu diri, sehingga ia telah cepat pergi. Akan tetapi mendengar pujian Tek Goan Taisu, muka dari Seng Susyok tidak memperlihatkan perasaan apa, dingin dan tawar sekali. Rupanya memang ia tidak memperhatikan perkataan keponakan muridnya tersebut, dia tengah memandang keluar tenda dengan wajah memancarkan kekecewaan. Walaupun bagaimana, beritanya mengenai kematian Tio Sem Hang benar merupakan sesuatu yang sangat mengecewakannya. Orang berjenggot dan berkumis keriting ini datang dari tempat jauh hanya untuk menemui Tio Sem Hang, waktu dari India telah didengarnya akan kehebatan cakal bakal Butong Pei tersebut, dan memang ia pun memiliki persoalan. Dengan Tio Sem Hang, dan jalan yang tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Di mana ia telah sengaja melakukan perjalanan ke daratan Tiong Goan, sama sekali dia bukan bermaksud hendak mencari keponakan muridnya, dia hanya mencari Tek Goan Taisu agar keponakan muridnya ini mengantarkannya ke Butong Pei, guna memperkenalkan kepadanya yang mana orangnya yang bernama Tio Sem Hang itu. Karena telah beberapa puluh tahun tidak bertemu, pasti Tio Sem Hang telah sangat tua mengalami perubahan yang banyak pada dirinya. Ketika ia tiba di Tiong Goan, ternyata ia tidak berhasil menemukan keponakan muridnya ini, sehingga dan menyelidikinya, di mana beradanya keponakan murid tersebut, sambil dia pun bertanya di mana letak dari Gunung Butong San, karena jika keponakan muridnya ini tidak berhasil dijumpainya, maka ia akan melakukan perjalanan seorang diri langsung ke Butong San. Justru apa yang didengarnya mengatakan bahwa Tek Goan Taisu tengah memimpin pasukan kerajaan ke Gunung Butong San dan juga memang dari orang kalangan sesat dan hitam, diperoleh keterangan Tek Goan Taisu tengah menerima perintah dari Hong Siang, Kaisar, untuk menghancurkan Butong Pei. Segera juga Seng Susyok ini telah bertanya mengenai letak berbutong san dan arah mana yang harus ditempuhnya buat tiba di Butong San atas petunjuk dari beberapa orang kalangan sesat dan hitam, dan sepanjang jalan bertanya kepada penduduk setempat, akhirnya ia bisa tiba juga di Butong San justru ia bertemu dengan tentara negeri yang banyak sekali jumlahnya. Para tentara negeri itu mencurigainya, maka ia telah dihadang dan ditegur, membuat dia gusar, dan akhirnya membuat para tentara kerajaan itu kucar kacir, dan ketika dia mengatakan bahwa ia mencari Tek Goan Taisu, keponakan muridnya, para tentara kerajaan jadi kaget. Salah seorang segera melaporkan hal itu kepada Tek Goan Taisu. Begitulah, setelah bertemu dengan keponakan muridnya, justru ia jadi kecewa sekali mendengar berita perihal kematian Tio Sem Hong, akan siap laka ia telah melakukan perjalanan jauh, karena setibanya di Butong San ini, orang yang dicarinya telah lama mati. Lama sekali Seng Paman Guru tersebut terpekur seperti itu, membuat Tek Goan Taisu tidak berani banyak bertanya, ia hanya mengawasi saja, dan sekali-sekali hanya mendehem. Setelah berdiam diri beberapa saat lamanya lagi, barulah Seng Paman Guru ini menghela nafas dalam-dalam, katanya. Jadi sekarang yang ada hanya murid-murid dari Tio Sem Hong, Tek Goan Taisu tidak berayal telah mengangguk. Benar sahutnya, justru kedudukan Chiang Bun Jin Bu. Tong Pai telah diserahkan kepada salah seorang muridnya, yang memiliki kepandayan yang lumayan tingginya. Akan tetapi dengan kedatangan Susiok, hem, hem, biarpun mereka masing memiliki kepala tiga dan enam tangan, tidak nantinya mereka dapat menghadapi Susiok, rupanya sudah tiba saat kehancuran buat mereka. Seng Susiok mendehem beberapa kali, mendengus juga dengan sikapnya yang angkul. Mengapa engkau tidak membasmi mereka? Tanda seru tegurnya. Kemudian sambil menoleh memandang Tek Goan Taisu dengan sorot metla yang sangat tajam. Tek Goan Taisu terkesiap kaget ditegur seperti itu oleh paman gurunya, tiba dia menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Seng Susiok sambil menganggukkan kepalanya berulang kali tidak hentinya. Maafkanlah Tecu karena Tecu memang tidak punya guna. Suhu telah mengajarkan Tecu ilmu yang hebat, namun Tecu seorang yang bodoh, Tecu tidak berdaya buat menghancurkan mereka, inilah yang memang suatu hal yang sangat memalukan sekali dan Tecu pantas memperoleh hukuman dari Suhu maupun Susiok. Setelah berkata begitu, tampak Tek Goan Taisu mengangguk lagi beberapa kali. Hem, hem Seng Paman guru hanya mendengus dingin seperti itu, sampai akhirnya ia bilang dengan suara yang tawar. Nanti biarlah aku yang menghancurkan mereka. Ia mengangguk Tek Goan Taisu girang bukan main. Terima kasih Susiok. Terima kasih Susiok. Tentu Tecu akan melaporkan jasa Susiok kepada Hong Siang. Apa itu Hong Siang? Jika perlu Hong Siangmu itu ku bunuh sekalian, kata Seng Paman guru dengan suara yang keras. Muka Tek Goan Taisu jadi berubah pucat ditanggapi seperti itu, dia memaksakan diri buat nyengir, dan katanya, ya, ya, memang tadi Tecu salah bicara. Apa yang akan ku lakukan ini tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga. Tetapi justru antara aku dengan Tio Sem Hong terdapat ganjalan yang tidak mungkin diselesaikan dengan hanya kematian Tio Sem Hong. Hem, tetapi apa mau dibilang, justru di saat aku datang ke daratan Tiong Goan buat membunuhnya dengan hebat, dia telah mati inilah benar-benar urusan yang sangat mengecewakan sekali. Tetapi dengan menghancurkan muridnya, ku kira itu pun masih ada bagusnya. Maka, engkau jangan beranggapan bahwa apa yang ku lakukan itu demi engkau. Dan berkata sampai di situ, tampak Seng Paman Guru menghela nafas berulang kali, dia telah menepuk perlahan lagi tepi meja dan potongan tepi meja yang sempal seketika meluruk menjadi bubuk berhamburan di lantai. Itulah tetukan yang benar sangat hebat. Jika kayu dari meja itu, sekali ditepuk menjadi sempal dan sempalan dari kayu meja tersebut jadi bubuk dan berhamburan di lantai, karena itulah mengandung tenaga dalam yang luar biasa dasyatnya. Jika saja seorang manusia yang dihantam dengan tepukan seperti itu, bisa dibayangkan betapa apa yang akan terjadi pada diri orang yang ditepuknya itu. Tek Go Antaisu sendiri menggidik, diam-diam dia berpikir, jika saja Susyok bersedia mengajarkan aku ilmunya dan memberikan petunjuknya, hem, hem, tentu aku dapat memiliki kepandayan yang dapat diandalkan. Sedangkan Seng Paman Guru telah turun dari tepian meja itu, dia berdiri tegak, dengan sikap yang angkuh, walaupun demikian tidak urung terlihat tubuhnya memang agak membungkuk. Di waktu itulah tampak, betapapun juga, ia memang seperti tengah kecewa dan uring-uringan, katanya dengan angkuh, di mana tempatku tanda seru. Di sini saja Susyok, biarlah nanti tecu pindah ke tanda lain kata Tek Go Antaisu cepat. Sedangkan Seng Paman Guru tidak menolak, ia pun hanya mengiyakan saja. Di waktu itu, tampak Tek Go Antaisu telah mengajak Temtem Luie dan yang lainnya, para tentara yang menjaga tanda tersebut untuk pindah ke tanda lainnya. Sesungguhnya, memang Paman Guru Tek Go Antaisu adalah seorang yang berkepandayan sangat tinggi sekali, ia seorang India yang 20 tahun lebih yang lalu pernah dirubuhkan Tio Sam Hong, ketika ia hendak melakukan sesuatu pekerjaan mesum memperkosa seorang wanita, yang memiliki seorang anak. Dengan kejam waktu itu Paman Guru Tek Go Antaisu telah membunuh anak itu, kemudian hendak memperkosa Seng Ibu. Dengan demikian, ia merasa sangat terhina dengan munculnya Tio Sam Hong yang mencegah perbuatannya itu, bahkan kemudian mereka bertempur. Di waktu itu kepandayan Paman Guru Tek Go Antaisu masih berada di bawah kepandayan Tio Sam Hong, maka setelah bertempur setengah harian, ia dirubuhkan dan melarikan diri. Sedangkan Tio Sam Hong berada di perbatasan daratan Tiong Goan karena memang kebetulan tengah melakukan perjalanan untuk bertelana. Di waktu itu memang Tio Sam Hong tengah gagahnya, karenanya, dia telah turun tangan dengan keras setiap kali melihat ada sesuatu yang tidak beres. Karenanya, dendam dalam hati Paman Guru Tek Go Antaisu menyala begitu besar, dan telah membuat ia selama 20 tahun lebih berlatih diri dengan giat, buat memperoleh kepandayan yang jauh lebih tinggi. Ia merasakan, bahwa kini telah tiba waktunya untuk membalas dendam. Karenanya, ia melakukan perjalanan ke daratan Tiong Goan buat mencari Tio Sam Hong. Namun, siapa tahu kedatangannya terlambat Tio Sam Hong telah berpulang buat selamanya, sehingga membuat dia sangat kecewa sekali. Dan sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi seperti dia, dia yakin bahwa kini akan dapat merubuhkan Tio Sam Hong. Dan kekecewaannya, karena biarpun telah memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, kepandayannya itu justru tidak dapat dipergunakan untuk membalas dendam dan penasarannya pada musuh tunggalnya. Di saat itu, Tek Go Antaisu juga telah memberitahukan kepada orangnya, dengan kedatangan paman gurunya, tentu mereka akan lebih mudah menghancurkan orang Butong Pei. Memang dalam hal ini Tek Go Antaisu yakin, tentunya orang Butong Pei tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menandingi kepandayan paman gurunya yang memiliki kepandayan begitu tinggi dan dasyat. Paman guru Tek Go Antaisu di India terkenal sebagai seorang tokoh sakti dengan gelaran Dewa Matahari. Dan ia sendiri bernama Chin Al-Sing, ilmu yang sangat diandalkan adalah ilmu pukulan tangan kosong, di mana telapak tangannya dapat setajam pedang, karena jika ia menabas, akan dapat memutuskan batangan besi atau logam lainnya. Demikian juga tenaga pukulan dari telapak tangannya dapat menghancurkan benda yang keras seperti apapun juga. Untuk ilmu senjata tajam, ia dapat mempergunakan sekaligus empat batang pedang, di mana dua batang pedang dicekal pada kedua tangannya, kemudian melemparkannya, lalu menanggapi kedua pedang yang lainnya, lalu melemparkan lagi dan menanggapi kedua pedang yang tadi dilemparkannya. Dengan sekaligus mempergunakan empat batang pedang membuat lawannya selalu menjadi bingung. Ilmu pedangnya yang sekaligus mempergunakan empat batang pedang itu, dipelajarinya selama 20 tahun lebih memang diharapkan dapat kelak dipergunakan menghadapi Tio Sam Hong, karenanya Chin Al-Sing telah mempelajari ilmu pedangnya dengan sungguh-sungguh, setiap hari ia melatih diri dengan tekun, dan memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Namun sekarang di saat ia telah memiliki kepandayan begitu tinggi, ternyata semua usahanya itu hanya sia, walaupun ia telah memiliki kepandayan yang lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingkan dengan waktu yang lalu, toh kenyataannya memang dia tidak bisa memergunakan kepandayannya buat membinasakan musuh besarnya dalam menuntut balas sakit hati dan dendamnya, karena justru Tio Sam Hong telah meninggal dunia. Karena jengkelnya, Chin Al-Sing telah keluar dari tendanya, dia melangkah dengan tindakan kaki perlahan-lahan dan kepala tertunduk. Semua para tentara kerajaan yang berkumpul di tempat tersebut telah mengetahui, bahwa orang dengan hidung. Lobang empat yang bentuknya sangat aneh itu adalah paman guru dari Tek Goan Taishu, dengan demikian mereka memperlakukan Chin Al-Sing dengan sangat menghormat sekali. Dan juga memang setiap kali berpapasan mereka telah memberi hormat dengan menekuk salah satu kaki mereka. Akan tetapi memang Chin Al-Sing memperlihatkan sikap yang angkuh dan tidak pernah mau berkata sepatah perkataan pun juga, hanya melangkah terus, maka para tentara itu pun tidak berani banyak bicara nasabasi. Chin Al-Sing melangkah terus sampai ke lamping gunung, berdiri dengan wajah muram, ia memandang sekelilingnya dengan hati yang kecewa sekali. Amarah dan kekecewaan yang menyelubungi jiwa dan hatinya, sama sekali tidak dapat disalurkannya, sampai akhirnya dia telah membentak dengan suara yang nyaring sekali, cepat sekali sepasang tangannya bergerak, maka dia telah menghantam rubuh dua batang pohon yang sesungguhnya sangat besar, sehingga terdengar suara bergemuruh dari rubuhnya kedua batang pohon tersebut, yang batang pohonnya sebagian hancur menjadi bubuk. Tek Goan Taesu dan orangnya mendengar suara ribut itu namun Tek Goan Taesu yang memang mengenal watak dan sifat dari paman gurunya, segera perintahkan anak buahnya agar mereka tidak mengganggu paman gurunya jangan pergi ke tempat itu. Sebab kalau sampai mereka datang dan dianggap oleh paman guru Tek Goan Taesu sangat mengganggu kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Chin Al-Sing. Setelah merubuhkan kedua batang pohon itu, hati Chin Al-Sing jadi lebih tenang, ia telah memandang jauh sekali, kemudian menggumam, Hem, Tio Sam Hong, Tio Sam Hong, jika saja kau belum mampus, tentu tubuhmu akan kuhancurkan menjadi bubuk seperti itu. Geram sekali sikap dari Chin Al-Sing, dia telah mengkretek giginya. Benar-benar dia penasaran dan kecewa, sampai akhirnya ia telah melangkah perlahan kembali ke tendanya. Waktu itu sudah mendekati Fajar, terlihat Tek Goan Taesu dan orangnya tengah bersiap-siap untuk melakukan persiapan, karena malam besok, mereka akan mengadakan penyerbuan ke Butong Pei. Dan pagi ini tentu orang Butong Pei akan menjalankan upacara penguburan buat Tio Sam Hong. Karenanya, Tek Goan Taesu telah mempersiapkan beberapa orangnya, begitu terang tanah, mereka harus segera pergi mengintai apa yang dilakukan oleh orang Butong Pei tersebut. Chin Al-Sing tidak mengacuhkan keadaan di sekitarnya, waktu mana tampak kesibukan pada para tentara kerajaan, dan juga beberapa orang di antara mereka ada yang tengah giat mengasah dan menggosok golok mereka. Di kala itu Chin Al-Sing telah melihat juga, Tek Goan Taesu tengah sibuk mengatur segalanya. Dan sepasukan tentara kerajaan telah meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat yang telah ditentukan, di mana mereka harus berada dan siap jika telah tiba waktunya untuk menyerbu. Sedangkan Tek Goan Taesu waktu melihat paman gurunya, cepat menghampiri ia membungkuk memberi hormat kepada paman gurunya. Namun waktu tubuh Tek Goan Taesu tengah membungkuk seperti itu, tampak Chin Al-Sing telah mengibaskan tangannya. Jangan mengganggu katanya dengan suara yang dingin, dan luar biasa, karena kibasan tangan dari Chin Al-Sing, tubuh Tek Goan Taesu seperti terangkat oleh suatu kekuatan yang luar biasa dasyatnya, hampir saja dia terjengkang. Beruntung Tek Goan Taesu telah cepat memperkuat kuda-kuda kedua kakinya, dengan begitu dia dapat mempertahankan tubuhnya tidak sampai terguling. Tidak beraya lagi Tek Goan Taesu telah memutar tubuhnya, meninggalkan Chin Al-Sing. Ia tahu, jika ia masih berusaha banyak bicara, paman gurunya yang adanya memang aneh itu pasti akan menghajar dia. Chin Al-Sing telah masuk ke dalam tenda, kemudian rebah di atas pembaringan dengan metu, terperjamkan. Tampak dahinya mengkerut dalam-dalam. Dia rupanya tengah diliputi terus oleh rasa kekecewaan yang membuat dia benar-benar jadi bergusar jika teringat bahwa musuh besarnya telah meninggal dunia, sehingga kini siablaka ilmu silatnya yang telah dipelajarinya puluhan tahun. Dikala itu tampak Tek Goan Taesu kembali sibuk mengatur orangnya, Fajar pun telah menyingsing. Oh, kesibukan lain tampak meliputi pendekta-pendekta di Butong Pei. Karena begitu menjelang Fajar, tampak mereka telah sibuk mempersiapkan untuk upacara penguburan pada jenazah guru mereka. Di waktu itulah tampak jelas, Jie Lian Chu, In Lee Heng, Sung Wan Kiao dan juga para pendeta Butong Pei, yang telah mengucurkan air matanya tidak hentinya. Memang apa yang mereka tengah lakukan ini, benar merupakan perpisahan buat selamanya. Begitu jenazah dari Tio Sem Heng dimasukkan ke dalam lobang kubur, berarti mereka benar telah berpisah buat selamanya. Sedangkan Kuang Tan dan Sumalin Liang telah bantu orang Butong Pei tersebut, untuk dapat melakukan apa yang mereka kerjakan, di mana Kuang Tan telah membawa bungkusan batang hio, yang telah akan dipergunakan buat menyembahyangi arwah Tio Sem Heng. Sedangkan Sumalin Liang membawa cawan dan mangkok yang nanti akan dipergunakan menyediakan barang sajian buat sembahyang upacara penguburan itu. Jie Lian Chu telah memutuskan bahwa jenazah guru mereka akan dimakamkan di belakang kuil, karena Tio Sem Heng merupakan cakal bakal Butong Pei, maka memang tepat sekali jika ia dimakamkan di belakang kuil. Dan untuk itu, mereka pun akan dapat setiap hari menyembahyanginya. Kesibukan yang terdapat di Butong Pei masih berlangsung waktu matahari mulai naik semakin tinggi dan telah terang tanah, telah dipersiapkan delapan murid Butong Pei dari tingkat keempat yang akan mengangkat dan menggotong peti jenazah tersebut, menuju ke belakang kuil. Tio Sem Heng telah berpulang, dan sekarang akan dimakamkan guru besar yang memiliki kesempurnaan ilmu yang luar biasa, dan rimba persilatan telah kehilangan seorang tokoh sakti dari aliran pektu, putih dan lurus. Terpenting lagi, justeru dengan kematian Tio Sem Heng ini, di saat negeri tengah kacau, di mana Cugo Ancing tengah menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Kaisar itu memang ingin membinasakan orang yang memiliki kepandayan tinggi namun menentang kekuasaannya, ia mengetahui bahwa Butong Pei merupakan pintu perguruan yang masih ada hubungannya dengan Tio Bukie, karenanya, Cugo Ancing dengan berbagai kerah hendak memusnahkan pintu perguruan tersebut, menghancurkannya. Disebabkan itu pula, bertepatan dengan upacara penguburan itu justru pasukan kerajaan tengah bersiap untuk melakukan penyerbuan guna menghancurkan Butong Pei. Sedangkan Jie Lian Chu sebagai Chiang Bun Jin Butong Pei telah memimpin upacara penguburan itu, di mana Jie Lian Chu dengan beriringan bersama murid Butong Pei lainnya, telah mengiringi keberangkatan peti jenazah tersebut. Dan juga tampak, betapapun mereka sangat sedih sekali karena mereka benar merasa sangat kehilangan. Iringan penggotong peti jenazah yang berjumlah delapan orang, dan juga ratusan murid Butong Pei semuanya telah berbaris dalam bentuk iringan yang cukup panjang, isak tangis yang ditahan telah mencekam sekitar tempat belakang kuil. Malah, Ia Li Heng yang memang memiliki perasaan paling halus, jadi pingsan beberapa kali disebabkan kesedihan yang bukan main hebatnya. Juga di saat itu, beberapa murid Butong Pei yang lainnya, yang tidak bisa membendung kesedihannya itu, telah menangis berlutut di atas tanah, dan pingsan tidak sadarkan diri. Keadaan di waktu itu sangat menyedihkan sekali, terlebih lagi waktu peti jenazah akan diturunkan ke dalam lubang kubur. Kuang Tan, Sumalin Liang dan murid-murid Butong Pei telah berlutut untuk penghormatan mereka yang terakhir, mengawasi kedelapan murid Butong Pei yang tadi menggotong peti jenazah tersebut tengah mengangkat peti mati itu, yang akan diturunkan ke dalam lubang kuburan tersebut. Namun, di antara keheningan seperti itulah tiba-tiba Song Wan Kiao yang berlutut di samping lubang kubur tersebut, telah melesat ke tengah udara, gerakannya sebat sekali, tubuhnya begitu ringan. Waktu tubuhnya tengah melayang di tengah udara, tampak Song Wan Kiao telah mengibaskan lengan bajunya dan tampak dia telah menghalau sebuah benda hitam yang cukup besar yang tengah menyambar ke arah peti mati. Di saat itu, murid Butong Pei yang lainnya termasuk Jie Lian Chu tengah berlutut dengan kepala tertunduk. Justeru setelah Song Wan Kiao melompat ke tengah udara dan mengibaskan tangannya itu, membuat mereka semua mengangkat kepala memandang kepada Song Wan Kiao yang telah melesat turun ke bumi dengan tubuh yang ringan sekali. Ternyata Song Wan Kiao yang menjadi memiliki kepandaian di atas dari kepandaian Jie Lian Chu dan murid Butong Pei yang lainnya, memiliki pendengaran yang tajam bukan main, telah mendengar suara berkesiuran ketika ia berlutut di tepi lubang kuburan itu. Waktu ia mengangkat kepalanya, ia melihat sebungkah benda hitam tengah menyambar peti gurunya. Tanpa pikir panjang lagi Song Wan Kiao telah melesat ke tengah udara dan melakukan gerakan seperti tadi. Setelah itu turun lagi di atas tanah, dia baru mengetahuinya, bahwa benda hitam yang tadi menyambar kepada peti mati gurunya tidak lain dari sebungkah batu hitam legam yang berukuran cukup besar, telah ditimpukan oleh seseorang dengan tenaga yang kuat sekali, karena waktu dia menangkis dengan kibasan tangannya, dia merasakan tangannya kesemutan. Beruntung Song Wan Kiao keburu menghalau batu besar itu, sehingga batu itu tidak berhasil menghantam peti mati Tio Sam Hong. Jika tidak, jika saja batu itu menghantam peti mati Tio Sam Hong, niscaya akan membuat peti mati itu hancur, itulah urusan yang benar luar biasa, karena kalau sampai peti mati itu hancur, niscaya akan mendatangkan noda besar buat Butong Pei, karena peti mati dari guru besar mereka yang hendak dikubur telah diganggu orang sampai hancur seperti itu. Murid Butong Pei lainnya mengeluarkan seruan tertahan, mereka segera melompat berdiri, dengan sikap bersiap sedia. Dan di waktu itu Song Wan Kiao tidak berdiri lama-lama di tanah, tubuhnya telah melambung lagi ke tengah udara, tanahnya bagaikan seekor burung Raja Wali yang melesat di tengah udara, dengan gerakan sangat gesit, tahu-tahu dia telah meluncur ke arah dari mana datangnya batu besar itu. Cepat sekali, tubuh Song Wan Kiao tiba di balik batu gunung yang berada di dekat dinding kuil tersebut, dan tangan Song Wan Kiao diulurkan buat mencengkram. Semua itu dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Terdengar suara seruan tertahan dari balik batu gunung itu, berbareng dengan mana tampak seseorang telah melompat keluar dengan pakaian warna kuning, sambil keluar dari balik batu gunung, orang tersebut menyampok cengkeraman tangan Song Wan Kiao, gerakannya sama cepatnya. Namun rupanya orang itu kalah tenaga dalam, begitu tangannya saling bentur dengan tangan Song Wan Kiao, seketika tubuhnya jadi terhuyung beberapa langkah. Oh haha, sungguh bodoh kau terdengar seseorang memaki dengan suara yang tawar, waktu orang itu muncul, dialah seorang yang memiliki paras muka luar biasa, dengan kumis dan jenggot yang keriting, dengan hidungnya yang seperti dua, dan tubuh agak bungkuk, wajahnya dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Sedangkan Song Wan Kiao yang telah ditangkis cengkeraman tangannya, dalam keadaan murka karena dalam upacara penguburan jenazah gurunya, ada orang yang hendak mengganggu jalannya upacara tersebut, tanpa mengeluarkan sepatah perkataanku juga, dia telah melesat ke depan orang berhidung seperti dua itu, yang tidak lain dari Chin Al-Sing. Cepat sekali tangan kanannya bermaksud menghantam dada orang tersebut, tangan kirinya telah meluncur dengan pesat sekali kepada kepala orang itu. Tetapi Chin Al-Sing, yang tadi telah menyesali kelemahan dari orang yang berpakaian kuning itu, yang tidak lain dari Tek Go Antaisu sendiri telah tertawa dingin, dia telah menghantam dengan kedua telapak tangannya, sama sekali. Dia tidak berusaha mengelak dari serangan Song An-Kiao. Rupanya, memang Chin Al-Sing yakin, begitu dia berhasil menghantam tubuh Song An-Kiao, dia bisa menghancurkan tubuh Song An-Kiao, walaupun memang kemungkinan dirinya sendiri terkena serangan dari Song An-Kiao. Song An-Kiao melihat telapak tangan dari Chin Al-Sing berwarna memerah seperti darah, dia teringat sesuatu, di mana gurunya dulu pernah memberikan nasihat kepadanya. Jika saja ia berhadapan dengan lawan yang tangannya memerah seperti darah, dia harus menghindarkan diri dari bentrokan tangan mereka. Karena jika telapak tangan itu bukannya beracun, tentu telah terlatih dengan hebat, tidak boleh sebarangan saling benturkan tangan sebelum mengetahui apakah telapak tangan itu beracun atau memang memiliki kekuatan yang bisa mematikan. Teringat kepada pesan dari gurunya, Song An-Kiao tidak berayal telah menarik pulang tangannya, dia telah menghindar dari serangan telapak tangan Chin Al-Sing, malah kemudian tubuhnya seperti juga bayangan, telah melompat ke samping, dia telah melesat sambil kaki kanannya menendang dengan kuat kepada lambung orang itu. Chin Al-Sing tertawa dingin, Dia rupanya tidak keburu menarik pulang tangan kanannya karena angin pukulan itu dengan kencang dan kuat menghantam sebatang pohon yang berada di dekat Song An-Kiao, terdengar suara menggelegar yang sangat keras sekali dan juga sangat geladuh, disusul dengan rubuhnya pohon itu. Sebagian dari batang pohon tersebut telah menjadi bubuk, yang berhamburan di atas tanah. Song An-Kiao melihat hebatnya tenaga serangan dari lawannya, yang tampaknya bukan orang Tionggoan, jadi terkejut, karena dilihatnya, telapak tangan orang itu benar sangat hebat, dan juga tenaga dalam itu dapat menghancurkan lawan dengan hanya mengandalkan angin serangan belaka. Karenanya cepat-cepat Song An-Kiao telah mengempos semangatnya. Sama sekali dia tidak jari. Belasan tahun dia telah dihukum oleh gurunya untuk duduk bersemedi menghadapi dinding, karenanya, dia telah melatih diri dengan sebaik mungkin, dalam kesempatan itu dia telah dapat merenungkan dengan tenang apa yang telah dimilikinya, baik kepandayan dan sinkangnya juga kelemahannya. Karenanya Song An-Kiao di luar sadarnya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali, sedangkan melihat telapak tangan lawannya yang begitu tangguh, dia telah mengempos semangatnya dan mementak nyaring tahu Song An-Kiao telah melesat ke tengah angkasa, kedua telapak tangannya menyambar serentak. Kembali Chin Al-Sing melakukan penyerangan seperti tadi, namun dia jadi heran dan dugaannya melesat, karena Song An-Kiao kali ini sama sekali tidak berkelit. Song An-Kiao dengan cepat dan berani sekali, meluncurkan terus telapak tangannya, ia tidak berusaha menghindarkan telapak tangannya dari benturan, dengan sepenuh tenaga dalam yang dimilikinya, dia telah menyalurkannya lewat telapak tangannya untuk mengadu tenaga dengan lawannya tersebut. Sedangkan Chin Al-Sing telah beberapa kali lipat mengerahkan tenaga dalamnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan tadi, karena dia menyadari bahwa kali ini lawannya seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Dan dia bermaksud akan menghantam hancur lawannya. Berak telah terjadi bentrokan yang sangat kuat sekali antara telapak tangan dari Song An-Kiao dengan telapak tangan dari Chin Al-Sing, bentroknya itu sangat tepat sekali tidak dimiringkan, telapak tangan itu seperti bertemu satu dengan yang lainnya dan dua kekuatan tenaga dalam yang luar biasa dasyatnya telah saling bentur. Jika sebelumnya Tek Go An-Tai Su menduga bahwa telapak tangan Song An-Kiao tentu akan menjadi hancur begitu saling bentur dengan telapak tangan paman gurunya, justru apa yang dilihatnya membuat Tek Go An-Tai Su jadi berdiri terdiam dengan sepasang metel, terpentang lebar. Karena di waktu itu, telapak tangan dari Song An-Kiao sama sekali tidak hancur, telapak tangan murid tertua dari Tio Sem Hang tetap saja menempel pada telapak tangan dan Chin Al-Sing, mereka seperti saling mengadu kekuatan tenaga dalam lewat telapak tangan masing. Dalam keadaan seperti itu, murid-murid Butong Pei telah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan juga mereka telah mempersiapkan senjata masing, memencarkan diri membagi diri di segala penjuru di sekitar tanah yang akan dijadikan kuburan buat guru besar mereka. Waktu itu Tek Go An-Tai Su sendiri, setelah hilang kaget dan takjubnya, bersiul menyaring. Maka terdengar suara yang ramai ril rendah di luar kuil. Rupanya semua anak buahnya mulai bergerak. Chin Al-Sing yang melihat telapak tangannya saling bentur dengan telapak tangan Song An-Kiao, namun tidak berhasil menghancurkan telapak tangan Song An-Kiao, jadi kaget sendirinya, walaupun bagaimana dia kagum sekali atas kekuatan tenaga dalam Song An-Kiao. Sedangkan Song An-Kiao merasakan telapak tangannya pedih dan pedas. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya dan telah berseru nyaring, berusaha membuat lawannya terpental. Namun tidak berhasil, Chin Al-Sing berdiri terus di tempatnya seperti juga kedua telapak kakinya itu telah terpantek di atas tanah, dan juga di waktu itu Chin Al-Sing pun bukan berdiam diri saja, dia telah mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dan telah berseru nyaring, balas mendorong. Tubuh Song An-Kiao bergoyang, karena hampir saja kuda kedua kakinya tergempur. Namun sebagai murid tertua dari Tio Sam Hong, jelas kepandaian dari Song An-Kiao tidak lemah juga terpikir oleh Song An-Kiao, jika memang dia dapat dirubuhkan lawannya, akan mendatangkan malu besar buat Bu Tong Pei. Matian Song An-Kiao memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, dia telah berusaha mengadakan perlawanan yang gigih sekali. Hanya beberapa jurus saja mereka bergebrak dan sekarang mereka telah berdiri saling berhadapan mengukur kekuatan tenaga dalam mereka. Kero bertempur seperti ini sesungguhnya memang sangat berbahaya sekali karena jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Kero bertempur dengan memergunakan senjata tajam. Jika memergunakan senjata tajam, seseorang lawan masih dapat berkelit atau juga menghindar dari sambaran senjata lawannya atau juga dapat mempergunakan senjatanya untuk balas menyerang. Namun kenyataannya dengan Kero bertempur mempergunakan tenaga dalam seperti itu, mereka hanya mengandalkan kekuatan singkang masing. Jika salah seorang di antara mereka memiliki singkang yang lebih bawah dan lemah jika dibandingkan dengan lawannya tentu akan membuat dia terdesak dan juga akan membuat dia terbinasa dengan dada yang terkempur hebat. Di waktu itulah, Song An-Kiao merasakan biarpun dia bisa mempertahankan diri dalam menghadapi tenaga singkang lawannya yang sangat kuat itu, namun tetap saja dia merasa masih terdesak. Dan terdesaknya dia, membuat Song An-Kiao matian berusaha memusatkan seluruh kekuatan tenaga murninya. Beruntung bahwa Bu Tong Pei merupakan pintu perguruan yang beraliran murni dan lurus, dengan begitu, tenaga dalam dari Song An-Kiao murni dan lurus. Maka walaupun dia masih kalah kuat seurat dibandingkan dengan kekuatan lewekang dari lawannya, dia masih dapat menghadapinya. Dengan kemurnian tenaga singkangnya itu membuat Song An-Kiao dapat memperoleh keuntungan yang tidak kecil. Sedangkan Chin Al-Sing jadi penasaran sekali. Waktu melakukan perjalanan ke daratan Tionggoan, dia sudah yakin akan dapat menghadapi Tio Sam Hong. Dan sekarang Tio Sam Hong telah mati, dan dia menghadapi murid dari guru besar itu, yang membuat Chin Al-Sing jadi tambah penasaran, justru sejauh itu dia belum lagi bisa merubuhkan Song An-Kiao, sedangkan untuk mendesak saja dia masih belum dapat. Ji Lian Chu telah melangkah mendekati Teggoan Tai Su, yang waktu itu si pendekta tengah gembira karena melihat paman gurunya turun tangan dengan dasyat, sehingga murid Bu Tong Pei itu, yang diketahuinya memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tengah menghadapi paman gurunya, membuat Teggoan Tai Su agak tenang. Sampai akhirnya dia melihat Ji Lian Chu tengah melangkah menghampirinya. Dengan suara mengandung kemarahan Ji Lian Chu telah berkata, Tai Su, ternyata Tai Su memang sengaja untuk menimbulkan kekacauan tanpa mau memberi muka sedikitpun kepada kami diri Bu Tong Pei. Tai Su mengetahui bahwa kami dan Bu Tong Pei dalam kedukaan karena kematian suhu kami, namun kalian telah berusaha mempergunakan kesempatan dalam saat-saat kami tengah berkabung untuk menimbulkan kekacauan di sini. Teggoan Tai Su tertawa dingin, katanya dengan sikap yang congkak, hem, justru kehancuran Bu Tong Pei telah tiba. Belum lagi selesai katanya itu, tubuh Teggoan Tai Su telah mencelat dengan gesit. Gerakannya seperti seekor kupu, sangat ringan. Namun, telapak tangannya yang mengancam hendak menghantam batok kepala Ji Lian Chu hebatnya bagaikan laksaan kati yang menerjang akan menghancurkan. Cepat Ji Lian Chu menyingkir, hentikan kata Ji Lian Chu masih berusaha menahan diri. Namun Teggoan Tai Su, sama sekali tidak mau menghentikan terjangannya, sepasang tangannya cepat sekali menyambar berulang kali dengan kekuatan lewekang yang sangat hebat. Dalam keadaan seperti itu Ji Lian Chu tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi, dia telah melayaninya dengan gerakan yang sangat kuat sekali setiap kali dia berusaha menghalau atau menangkis serangan yang dilakukan pendeta ini yang tampaknya bernafsu sekali hendak membinasakannya. Waktu itu Teggoan Tai Su sangat bersemangat sekali, karena berulang kali dia telah merangsak maju. Dia bersemangat seperti itu, karena memang dia melihat paman gurunya sangat liahai sekali, pasti akan berhasil merubuhkan Song Man Kiao. Dan jika murid Butong Pei lainnya menyerbu, tentu kawan Teggoan Tai Su yang menghadapinya, sebetulnya, seperti telah diterangkan di bagian atas, Teggoan Tai Su bermaksud hendak melakukan penyerbuan di malam hari setelah upacara penguburan tersebut. Dan dia memang telah mempersiapkan segalanya. Namun pagi itu justru Cinal Sing telah mendesak Teggoan Tai Su agar mempercepat penyerbuan tersebut. Juga Cinal Sing telah mendesak Teggoan Tai Su pagi itu pula pergi ke Butong Pei, karena Seng Paman Guru tidak sabaran lagi menanti sampai menjelang malam harinya. Teggoan Tai Su telah memaparkan segala sesuatunya yang menyangkut dengan rencananya, di mana ia bermaksud hendak melakukan penyerbuan di saat murid Butong Pei tengah dalam keadaan berduka dan letih. Di waktu itu dia baru akan menyerbu buat membasmi semua murid Butong Pei. Cinal Sing tidak setuju. Justeru sebelum jenazah Tio Sem Hong dikubur, dia bermaksud hendak merusak dulu mayat Tio Sem Hong untuk melampiaskan sakit hatinya, di mana dia bermaksud hendak menghancurkan jenazah Tio Sem Hong dan juga membasmi murid-murid Tio Sem Hong di pagi itu juga. Dikatakan oleh Cinal Sing, jika mereka melakukan penyerangan di waktu pagi itu, tentu murid-murid Butong Pei akan panik menghadapi mereka, karena murid-murid Butong Pei akan berusaha melindungi jenazah guru besar mereka. Dan juga, dalam keadaan seperti itu konsentrasi mereka tidak dapat sepenuhnya menerima penyerbuan itu. Cinal Sing telah mendesak Tek Goan Tai Su agar pagi ini juga menyerbu ke kuil Butong Pei. Dan Tek Goan Tai Su tidak bisa untuk membantah dan menolak keinginan paman gurunya, ia mengetahui akan watak dan sifat paman guru ini yang berangasan dan angkul. Sekali saja dia menolak perintah paman guru tersebut, niscaya akan membuat dia disemprot oleh paman guru itu, kemungkinan besar paman guru ini tidak mau membantunya. Akhirnya Tek Goan Tai Su terpaksa menerima juga keinginan dari paman guru tersebut. Ia memutuskan pagi itu menyerbu ke kuil Butong Pei. Dalam keadaan waktu yang sempit seperti itu, Tek Goan Tai Su telah merombak semua rencananya, dia telah memberikan perintah kepada anak buahnya, agar menyerbu dari segala penjuru kuil tersebut, sebagian lagi diperintahkan sebagai pasukan pembakar, yaitu yang memiliki tugas untuk membakar kuil Butong Pei. Setelah semuanya selesai diatur, Tek Goan Tai Su bersama Cinal Sing dan beberapa orang anak buahnya pergi kekuil. Mereka memiliki kepandayan yang tinggi, dan juga semua murid Butong Pei dalam keadaan berduka dan berkabung, mereka tengah bersedih dan tidak sempat memperhatikan keadaan di sekitar mereka, dengan mudah Tek Goan Tai Su bersama Cinal Sing dapat menerobos masuk ke dalam kuil itu. Dan justru melihat peti mati dari Tio Sam Hang akan dimasukkan ke dalam lubang kubur, Cinal Sing sudah tidak bisa menahan diri lagi, segera dia mengambil sebungkah batu yang sangat besar, dia telah menimpukan batu besar itu ke peti mati tersebut, sehingga batu itu menyambar memperdengarkan suara berkesiuran sangat kuat sekali, karena Cinal Sing menimpuk dengan kekuatan yang diperhitungkan. Jika sampai bungkahan batu besar itu berhasil menghantam peti mati Tio Sam Hang itu, peti tersebut pasti akan hancur dan berarti jenazah Tio Sam Hang akan jatuh ke bumi dan di waktu itulah Cinal Sing bermaksud hendak merusak jenazah tersebut. Sedangkan Tek Goan Tai Su biarpun berdiam diri, dia mengharapkan sekali agar apa yang dilakukan oleh paman gurunya itu berhasil dengan baik. Sebab begitu batu itu dapat menghancurkan peti, maka Tek Goan Tai Su akan membarengi untuk melompat keluar, buat menyerbu kepada murid Bu Tong Pei, dan juga akan memerintahkan anak buahnya menyerbu. Sedangkan apa yang tidak disangka oleh Tek Goan Tai Su adalah memang pendengaran Song Man Kiao begitu tajam, biarpun dalam keadaan berduka bukan main. Toh memang dia dapat memperhatikan keadaan di sekitarnya dengan baik. Malah dia telah dapat mendengar suara menyambarnya angin batu besar itu, membuat dia mengangkat kepalanya dan melihat menyambarnya batu tersebut, tubuh Song Man Kiao yang memang berada di dekat tepian lobang kubur, melesat ke tengah udara buat menghalau batu itu, dengan demikian peti mati Tio Sam Hang terhindar dari kerusakan. Tek Goan Tai Su sendiri mendongkol dan merasa kecewa karena batu yang ditimpukan oleh paman gurunya tidak mengenai sasarannya. Di waktu itu juga Jie Lian Chu datang menegurnya, maka dia jadi meluap kemarahannya. Dia telah menerjang tidak hentinya, dengan bernafsu sekali ingin menghantam terluka atau terbinasa Jie Lian Chu. Waktu itulah Jie Lian Chu setelah menghindar beberapa kali, dia juga mengeluarkan ilmu andalannya, sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, walaupun kepandainya belum lagi setinggi kepandainya yang dimiliki Song Man Kiao, namun jelas ia memiliki kepandainya yang tidak sembarangan. Karenanya, di saat habis kesabarannya, yang semula Jie Lian Chu memang berusaha menghindarkan terjadinya pertempuran sebelum selesainya upacara penguburan jenazah gurunya, toh akhirnya terpaksa turun tangan juga, dia mempergunakan kepandain yang paling diandalkannya, agar cepat dapat mengakhiri pertempuran tersebut. Sebagai orang yang melatih ilmu Sinkang dari aliran lurus dan murni, tentu saja setiap serangan Jie Lian Chu merupakan pukulan yang sangat berbahaya, walaupun mengincar bukan ke arah sasaran yang mematikan. Tek Go An Tai Su juga tidak bisa menerjang terus-menerus merangsek seperti tadi. Dia telah mulai terbendung oleh tangkisan dan juga serangan balasan dari Jie Lian Chu. Kuang Tan dan Sumalin Liang sangat gusar, karena mereka di saat tengah dilangsungkannya upacara penguburan ini, Tek Go An Tai Su bersama orangnya bermaksud hendak mengambil suatu keuntungan buat mengadakan keonaran, di mana mereka telah menyerbu. Kuang Tan tidak bisa menahan diri, karena dia telah melompat ke dekat dinding kuil. Di waktu itu justru dilihatnya seorang tentara kerajaan tengah melompat turun. Tentara kerajaan itu, walaupun memiliki ilmu silat, toh kepandayan ilmu silatnya itu merupakan ilmu silat pasaran yang tidak istimewa dan juga hanya menguasai kembangnya saja. Karenanya dia kaget ketika tahu-tahu Kuang Tan telah berada di hadapannya. Malah tentara kerajaan itu lebih kaget lagi ketika tahu-tahu tangan kanan Kuang Tan telah meluncur menghantam dengan dasyat sekali. Hantaman itu mendatangkan angin serangan yang panas sekali. Tentara kerajaan itu tidak mengetahui bahwa Kuang Tan telah menghantam dengan pukulan gunturnya, maka dia berusaha menangkis dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Namun celaka buat tentara tersebut, karena di waktu itu terlihat tubuhnya telah terpental dan seketika menjadi hangus. Dengan demikian membuat tentara kerajaan itu tidak bisa mengeluarkan suara jeritan lagi, di mana jelas bahwa dia terbinasa tanpa mengetahui lagi apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia cuma merasa hawa panas sekali menembus ke jantung, dan napasnya seketika berhenti. Rupanya dalam keadaan marah, Kuang Tan yang biasanya berlaku welas asih terhadap siapapun juga, menyerang dengan tenaga diperhitungkan agar lawan tidak terbinasa. Justeru sekali ini dia telah menghantam dengan mempergunakan tenaga dalam yang kuat sekali. Di antara berkesiuran angin serangan yang sangat kuat dan mengandung hawa panas itu, justeru Kuang Tan telah menerjang lagi kepada tentara kerajaan lainnya yang tengah berusaha melompat turun. Sama seperti yang dialami oleh tentara kerajaan yang seorang itu, di mana telah membuat tentara kerajaan yang kedua ini terbinasa dengan tubuh yang hangus. Sedangkan Sumalin liang pun tidak tinggal diam saja, dia melihat dari arah lain, dari balik batu gunungan di dekat dinding sebelah kanan, telah menyerbu belasan sosok bayangan yang melompat masuk ke dalam kuil. Dengan tidak mengeluarkan kata, dia telah melompat dengan gesit sekali, tubuhnya lincah dan sepasang tangannya telah bergerak ke sana kemari. Dengan demikian membuat beberapa sosok tubuh yang berada paling depan, telah mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati, tubuhnya terjengkang dan mereka rebah pingsan tidak sadarkan diri dalam keadaan tersebut. Di luar kuil terdengar suara pekek yang gemuruh dan banyaknya pasukan tentara kerajaan yang bersiap hendak menyerbu ke dalam kuil. Malah yang membuat In Li Heng terkejut dilihatnya, dari sebelah kanan kuil, dari ruangan tengah kuil, mengepul api yang cukup tinggi. Hem, mereka manusia rendah berusaha membakar kuil berpikir In Li Heng dengan murka. Dia memang tengah berduka bukan main, sekarang melihat kuilnya hendak dibakar, tentu saja In Li Heng jadi kalap. Dengan segera tubuhnya melesat menghampiri ke arah di mana ruangan tersebut tengah dimakan api. Dilihatnya beberapa sosok bayangan, dengan di tangan masing membawa obor api, tengah berusaha membakari bagian dari ruangan tersebut, dengan mengeluarkan suara bentakan bergemuruh, tampak In Li Heng bergerak dengan lincah sekali. Dia telah berseru nyaring, dengan dibarengi kedua tangannya yang menyambar dengan hebat sekali, merubuhkan beberapa orang dari tentara tersebut. Kawan dari tentara yang mencekal obor api itu segera meluruk menyerbu kepada In Li Heng, dengan obor api mereka menyerang kepada muka In Li Heng. Di waktu yang bersamaan, dari luar ruangan telah menyerbu puluhan orang tentara kerajaan yang mengepung In Li Heng, dan juga telah menyerang dengan mempergunakan senjata tajam, golok dan pedang. Namun In Li Heng memiliki kepandayan yang telah tinggi. Dia adalah salah seorang dari Butong Cithiap yang dulu pernah mengegerkan rimba persilatan. Dengan demikian, dia dapat melayani puluhan orang lawannya dengan mudah. Malah dengan beruntun dan cepat sekali, dia berhasil merubuhkan lawannya itu seorang demi seorang, cuma saja jumlah lawan sangat banyak, dari luar telah menerobos masuk lagi puluhan orang yang ikut mengeroyok In Li Heng, dengan demikian telah membuat ia Li Heng harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dan kepandayanya menghadapi mereka. Dan jumlah korban yang telah berjatuhan ini telah memenuhi lantai, api pun telah berkobar sangat besar. Sebetulnya In Li Heng sama sekali tidak merasa Juri bertempur menghadapi lawan yang berjumlah besar seperti itu, sebab dirinya tidak mungkin terdesak. Cuma saja yang membuatnya jadi bergelisah, dia melihat api yang telah berkobar semakin tinggi, dan nyala api telah semakin membesar, tentu akan membakar bagian dari ruangan lainnya kuil Butong Pei. Karena dari itu, In Li Heng seperti kalap telah menghantam lebih hebat kepada lawannya, dia berusaha menyudahi pertempuran itu secepat mungkin. Setiap serangan yang dilakukannya selalu membuat seorang lawannya terguling rubuh dan pingsan tidak sadarkan diri, sedangkan lawan-lawannya itu memang merupakan para tentara kerajaan yang memiliki kepandayan biasa-biasa saja. Di waktu itu murid Butong Pei yang lainnya tidak tinggal berdiam diri saja, karena mereka melihat api juga telah berkobar membakar sebagian dari ruangan tersebut, maka sebagian dari mereka berusaha hendak memadamkan api, sedangkan sebagian lagi telah menghadapi lawan, membantu In Li Heng. Pertempuran yang terjadi seru sekali, dan tampak bahwa In Li Heng dengan dibantu oleh saudara seperguruannya itu, dapat bergerak lebih leluasa. Dia telah mencabut keluar pedangnya, lalu seperti seekor naga dia telah mengamuk ke sana kemari, pedangnya berkelebat-kelebat tidak hentinya, menabas ke sana kemari. Setiap tabasannya itu mendatangkan angin yang tajam sekali dan selalu mengenai sasarannya, karena lawannya. Sama sekali tidak dapat menghindarkan diri, dan selalu ada saja lawannya yang rubuh terluka oleh tabasan pedangnya. Di waktu itu, Song Wan Kiao yang tengah menghadapi lawannya yang luar biasa, Chin Al-Sing, telah beberapa kali menambah kekuatan tenaga dalamnya, mengempos kekuatan Sinkangnya, sehingga dia dapat menyerang lebih hebat. Setiap serangannya itu berusaha untuk mendesak Chin Al-Sing, agar lawannya ini untuk sementara waktu melompat mundur memberikan kesempatan pada Song Wan Kiao bernapas. Memang kepandaian dari Chin Al-Sing sangat luar biasa tingginya, Song Wan Kiao sendiri mengakuinya, jika dia belum lagi menjalankan hukuman yang dijatuhkan Tio Sam Hong padanya, niscaya dia tidak akan dapat menghadapi lawannya ini. Beruntung dia telah menjalankan hukuman istimewa dari Tio Sam Hong, sehingga dia memperoleh kemajuan yang pesat sekali pada ilmu silatnya maupun Sinkangnya. Dia pun telah mengetahui kelemahan-kelemahannya, sehingga dia bisa merobah jurus yang lemah itu, ditambah dengan beberapa macam kera, membuat ilmu silatnya bertambah sempurna dan baik. Di waktu itu, biarpun Chin Al-Sing berusaha untuk merangsak terus, namun Song Wan Kiao tetap dapat menghadapinya, karena memang Song Wan Kiao memiliki kelebihan, ia memiliki ilmu silat ataupun lewekang dari aliran lurus dan murni. Dengan demikian, dia dapat menghadapi lawannya dengan baik, setiap kali dia mengeluarkan tenaga dalamnya, seperti juga perbentangan yang tidak mungkin goyah oleh apapun juga. Sedangkan Chin Al-Sing memiliki Sinkang yang tinggi sekali, namun sesat dan juga agak menyimpang dari kera yang murni. Dengan demikian membuatnya jadi tidak bisa menerobos penjagaan dari Song Wan Kiao. Jika dia memaksakan diri untuk menerobos terus penjagaan Song Wan Kiao, niscaya akan membuat dia sendiri yang menderita rugi tidak kecil, karena di waktu itu niscaya akan membuat dia memperoleh luka di dalam akibat dari salahnya pengerahan tenaga dalam, atau juga disebabkan pengerahan tenaga dalamnya yang agak tersesat itu malah akan menghantam dirinya. Dalam keadaan seperti itulah tampak jelas, Chin Al-Sing pun telah mempertimbangkan setiap kali dia ingin mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dia tidak mau bersikap bodoh membabi buta, setelah bertempur sekian lama, dia telah mengetahui bahwa Song Wan Kiao bukanlah lawan yang lemah, karena dari itu, dia telah berulang kali berusaha memperhatikan mencari kelemahan lawannya. Namun sejauh itu dia masih juga belum berhasil. Di antara berkesiuran angin yang keras dan kuat sekali di antara mereka berdua, tampak Song Wan Kiao berusaha melepaskan diri dari libatan lawannya, karena Song Wan Kiao jadi panik juga, menyaksikan api yang telah berkobar semakin tinggi itu, di mana sebagian dari ruangan kuil tersebut telah termakan api. Karenanya, tampak Song Wan Kiao berusaha untuk mendesak mundur lawannya, dan juga dia telah beberapa kali memaksa Chin Al-Sing agar melonggarkan desakannya, karena Song Wan Kiao bermaksud membantu murid Butong Pei yang lainnya, guna mengatasi kebakaran tersebut. Namun Chin Al-Sing sama sekali tidak mau memberikan kesempatan padanya, dia telah menyerang terus-menerus tidak hentinya. Setiap kali Song Wan Kiao tampak hendak menyingkir diri, maka Chin Al-Sing telah merangsak semakin hebat. Setiap serangan yang dilakukannya itu merupakan serangan yang melibat Song Wan Kiao tidak bisa menyingkir dari hadapannya. Mereka tetap terlibat dalam pertarungan yang tegang, sehingga jika salah satu serangan mereka mengenai sasaran, jangan harap lawan mereka dapat tetap utuh tubuhnya atau kemungkinan besar terbinasa. Jie Lian Chu sendiri yang tengah berhadapan dengan Tek Goan Taisu, walaupun memang kepandayan Jie Lian Chu tidak berada di sebelah bawah kepandayan Tek Goan Taisu, namun dia selalu panik, karena kegelisahan yang memuncak melihat kuil Butong Pei sebagian telah termakan api, yang berkobar tinggi sekali. Karena itu Jie Lian Chu telah berusaha sekuat tenaganya untuk cepat-cepat merubuhkan Tek Goan Taisu. Namun justeru kepanikannya itu, serta sikap gelisahnya, membuat Jie Lian Chu memperoleh hasil sebaliknya da'i yang diharapkannya, karena bukannya dia bisa mendesak Tek Goan Taisu, malah dirinya sendiri yang telah terserang hebat oleh Tek Goan Taisu. Begitulah mereka terus juga bertempur, berulang kali Jie Lian Chu telah berseru memberikan perintah kepada murid Butong Pei agar berusaha memadamkan api yang tengah berkobar membakar sebagian dari ruangan kuil tersebut. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya Jie Lian Chu jadi berputus asa juga karena ada menyaksikan ratusan sosok. Tubuh telah menyerbu masuk ke dalam kuil. Dan Jie Lian Chu teringat kepada jenazah gurunya, karenanya dia telah berusaha untuk menyingkir ke dekat peti mati gurunya. Di mana Jie Lian Chu hendak melindungi peti mati gurunya tersebut, jika sampai orangnya Tek Goan Taisu menyerbu buat merusak peti mati itu, tentu hal ini merupakan suatu hal yang sudah tidak dapat diampuni lagi, juga tidak dapat dimaafkan karena memang itulah perbuatan yang akan menjatuhkan nama pamor dari Butong Pei, di mana semua murid Butong Pei bertanggung jawab atas keutuhan peti mati guru besar mereka. Setelah berada di dekat peti mati, Jie Lian Chu bertempur lebih banyak main membendung dan menghindar dari setiap gempuran Tek Goan Taisu, dan dia jarang sekali membalas menyerang. Dengan demikian Jie Lian Chu lebih banyak memelihara tenaganya. Dan sekali-sekali dia berseru memberikan perintah agar murid Butong Pei pergi memadamkan api yang tengah berkobar itu. Kuang Tan dan Sumalin Liang mengamuk dengan hebat, karena mereka melihatnya bahwa pihak kerajaan benar hendak membasmi orang Butong Pei, Kuang Tan terlebih hebat lagi dalam amukannya. Dia mempergunakan pukulan guntur, maka kesudahannya sangat mengerikan sekali. Setiap tentara kerajaan yang terkena tangannya, tentu akan rubuh dengan tubuh hangus. Sumalin Liang mempergunakan Sim Chiekong-nya, maka korban kehebatan Sim Chiekong pun sangat banyak sekali. Namun disebabkan Tek Goan Taisu telah memerintahkan agar mereka semuanya menyerang Butong Pei tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi pada mereka, semua tentara kerajaan itu, walaupun hati mereka agak gentar menyaksikan hebatnya orang Butong Pei, toh mereka tidak juga mundur dan tetap menyerbu. Temtem Luie sendiri yang muncul tidak lama kemudian bersama puluhan tentara kerajaan, telah menyerbu kepada Sumalin Liang. Dia telah menyerang dengan sehebat-hebatnya. Temtem Luie yakin, jika memang dia menyerang dengan mempergunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dan dia pun dibantu oleh puluhan orang tentara kerajaan yang mengeroyok Sumalin Liang, maka dia tidak perlu jari lagi kepada pemuda itu. Biar bagaimana tangguhnya kepandayan yang dimiliki Sumalin Liang, tentu dia tidak akan dapat menghadapi keroyokan tersebut, berbeda dulu waktu dia seorang diri menghadapi Sumalin Liang, sampai akhirnya dia bisa dirubuhkan. Karena dari itu, sekarang tampak Temtem Luie bertempur bertambah semangat dan dia telah mengeluarkan seluruh ilmu andalannya. Di waktu seperti itu, Temtem Luie sendiri menyaksikan api berkobar semakin besar, murid-murid Butong Pei gagal untuk memadamkan api, karena mereka yang berusaha memadamkan api, telah dirintangi oleh prajurit kerajaan. Dengan bersemangat sekali Temtem Luie telah berseru, bakar lagi ruangan lainnya. Segera juga tampak berlari-lari puluhan tentara kerajaan keruangan lainnya kuil tersebut dengan di tangan masing membawa obor api. Menyaksikan ini, In Li Heng mengeluarkan bentakan marah bukan main, tubuhnya melesat dengan cepat seperti terbang, dan dia telah menghantam punggung salah seorang dari pasukan tentara kerajaan itu, yang seketika terguling dengan mengeluarkan jerit kematian. Kemudian pedang In Li Heng pun telah menabas ke batang leher dari salah seorang tentara kerajaan itu, sehingga kepala tentara kerajaan itu menggelinding jatuh terpisah dari batang lehernya. Karena melihat kuil Butong Pei yang hendak di bumi hanguskan oleh pasukan tentara kerajaan, kali ini In Li Heng turun tangan tanpa segan-segan lagi, dia telah mempergunakan pedangnya dan setiap kali pedang itu berkelebat akan meminta korban jiwa, demikian juga telah pak tangannya. Murid Butong Pei pun bukan sebangsa manusia lemah, mereka merupakan tojin yang memiliki kepandayan sangat tinggi, mereka telah memberikan perlawanan yang gigih sekali, karena dari itu, banyak berjatuhan korban. Dengan begitu pertempuran tersebut pecah seperti pertempuran besar-besaran. Song Ngan Kiao menyaksikan keadaan demikian, yakin bahwa ini sama sekali tidak menguntungkan dirinya dan pihaknya karena jumlah pasukan tentara kerajaan memang jauh lebih banyak dari jumlah mereka. Sambil bertempur menghadapi Chin Al-Sing tampak Song Ngan Kiao memutar otak, dia mencari care dan daya untuk menghadapi lawan-lawannya yang berjumlah. Demikian banyak. Dan jalan satunya yang terpikir oleh Song Ngan Kiao adalah merubuhkan atau menawan tokoh-tokoh dari para tentara kerajaan tersebut. Sute, bekuk, pendeta itu teriak Song Ngan Kiao kepada Jie Lian Chu dengan suara yang nyaring. Jie Lian Chu mengiakan. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, yang menyambar ke sana kemari di mana telapak tangannya kian menghijau, karena Jie Lian Chu mempergunakan seluruh kekuatan tenaga Sinkang yang dimilikinya, dengan adanya anjuran dari Toa Su Heng-nya, maka Jie Lian Chu kini tidak sungkan jika memungkinkan membinasakan Tek Goan Tai Su. Merasakan bahwa desakan dari Jie Lian Chu semakin kuat dan hebat, dengan demikian membuatnya jadi sering menkelit dan mengelak, Tek Goan Tai Su segera bersiul.